Intro Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Naik sepeda motor sekarang sudah tidak perlu takut kepanasan nih Atau kehucanan lagi ya Magenters Karena beberapa pabrikan otomotif telah menghadirkan motor-motor mobilitas dengan atap yang telah dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri Salah satu contohnya adalah produk otomotif dari pabrikan Yamaha dan beberapa pabrikan lainnya Kira-kira ada produk dari merek otomotif apa saja nih Magenters, kalian penasaran kan? Simak video ini sampai akhirnya diantemukan jawabannya Berikut mulai 15 juta motor anti-hujan Yamaha 2022 dan 5 daftar lainnya Versi dari Magenta Automotive Yamaha MW Vision Yamaha MW Vision yang telah resmi ditampilkan pada ajang TMS lalu di Tokyo Memang terlihat jelas ini sebagai motor terbaik dengan sejuta kelebihannya Motor ini pun mengusung konsep motor roda 3 ala Yamaha 3 City Namun bedanya Magenters dengan MW Vision adalah memiliki atap Selain itu Magenters motor ini pun banyak nih memakai perangkat canggih seperti lampu LED, panel instrumen digital hingga teknologi AE-nya Yaitu kecerdasan buatan dari Yamaha itu loh Sedangkan untuk harga belum diketahui pasti nih Magenters Kendaraan ini pun memang hasil modifikasi yang dilakukan di beberapa bagian Agar bisa menjaga para pengguna agar tidak kepanasan dan kehujanan saat melakukan perjalanan Motor jenis ini pun tidak hanya dimodifikasi dengan atap untuk melindungi pengendara Namun juga dibuat dengan tampilan sporty dan menawan Nah apakah kamu mau mencobanya Magenters? Nah sebelum video semakin berlanjut nih klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Toyota Ayrouth Kendaraan Roda 3 yang sempat dipamerkan di Indonesia ini juga hadir dengan desain beratap dan fitur canggih seperti suspensi Active Link Teknologi yang membuat kita dapat berakselerasi dengan lincah tanpa harus takut jatuh atau terguling Kendaraan ini pun disokong dengan tenaga listrik dengan baterai berkapasitas 5,5 kWh yang dapat menempuh jarak 60 kpj Secara utilitas nih kendaraan ini pun memang diperuntukkan untuk kendaraan perkotaan yang hanya mau dijujali satu orang sebagai pengemudi Tampilan bagian dashboard pun terlihat cukup simpel dengan panel indikator yang menunjukkan laju kecepatan, kapasitas baterai, alarm seatbelt dan juga pintu Terdapat pula 3 pedal di bagian kolong bawah yaitu pedal rem parkir, kemudian di sampingnya ada pedal rem dan sebelahnya adalah pedal gas Rem parkir pun wajib dirilis dengan cara mengincak pedalnya Maka selanjutnya Ayrouth pun siap untuk meluncur Dilanjutkan pada sisi kiri dashboard Terdapat tombol D untuk drive, N untuk netral dan juga R untuk reverse Tekan tombol D ya untuk mulai melaju dan pastikan nih kaki kalian siaga di pedal remnya Sayaknya mengembundikan mobil bertransmisi otomatis Wah keren kebangetan nih magenters kayaknya Ediva 83 400 Di Indonesia segmen motor roda 3 tidak terlalu populer ya magenters Padahal nih satu per satu merek besar sudah menawarkan jenis kendaraan ini Mulai dari Piaget, MP3 hingga Yamaha 3 City Menghadirkan moda mobilitas yang sangat unik Di Malaysia sendiri produk sejenis sekian beragam Dengan hadirnya Ediva AD3 400 Ya ini adalah skuter roda 3 terbaru nih magenters Dengan fitur layaknya mobil lengkap dengan atap lipatnya Atapnya pun keren, berbahan plastik dan bisa dilipat lalu tersimpan rapi di bagasi belakang Sedangkan dimensinya memang tidak bisa menutupi penumpang dari hujan Namun paling tidak nih memberikan perlindungan lebih dibanding motor-motor tanpa atap Disebut di laman resminya atap ini pun dijual terpisah sebagai opsional Kaca depannya pun sangat tinggi dengan fungsi utama menangkis angin ke arah pengemudi Tingginya bahkan melapisi keseluruhan pandangan ke depan Kalau hujan ada wiper untuk menyapu air lengkap dengan washer Yang semua kontrolnya dilakukan via tombol elektrik Tak lupa pula nih, agar makin mirip dengan mobil Ediva AD3 juga dilengkapi dengan hasil lho magenters Bagasinya pun besar, kapasitasnya pun mampu mengangkut volume hingga 90 liter Letaknya tentu bukan di bawah joknya ya, tapi di box belakang Ini belum termasuk ruang kompor temen di bagian depan nih Yang disekat dalam beberapa bagian Bajai Maksima Kargo Hanya mengeluarkan dana 40 jutaan tapi gak kehujanan dan muatan gede Cocok nih untuk bawa barang banyak, pastinya magenters mau kan Asiknya pengendara pun gak kehujanan nih dan gak kepanasan Karena ruang kemudi dilengkapi dengan kabin atau ruang layaknya mobil Kendaraan ini magenters bisa jadi pilihan utama untuk kamu yang lagi berburuk kendaraan Karena mau buka usaha namun biaya operasional hanya sebatas bisa beli motor Yamaha NMK aja Kendaraan angkutan ini pun didukung bug atau box yang panjang Sekitar 1650 mm dan lebarnya sekitar 1425 mm Dan tingginya nih di angka 2,75 meter Bajai Maksima Kargo pun dijual oleh perusahaan dengan versi roda 3 Dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum ukuran mungil yaitu bajajutnya Menurut sumber kendaraan ruda 3 biaya operasionalnya tidak tinggi Karena perawatannya sama seperti motor yang harganya cuma 15 jutaan Mengusung mesin 236 cc berpendingin udara Sehingga pastinya bisa nih memangkas biaya perawatan tanpa ada pendingin radiator Yamaha NMK saja sudah menggunakan radiator menambah biaya perawatan Dengan adanya cairan tapi berperforma maksimal Mesin kapasitas 236,2 cc mampu menghasilkan tenaga maksimal 8 kW Atau 10,7 HP per 4.500 RPM Dan terasi maksimalnya pun di angka 20,1 nm per 3.000 RPM Wajar sih jika konsumsi bensinya mendekati Yamaha NMK ya Karena memang juga didukung dengan transmisi atau persneleng 4 percepatan maju dan 1 mundur Selis Balis Gak cuma bergaya skuter nih Motor listrik juga ada yang berudah 3 lemah getter Salah satunya adalah selis balis ini Apalagi kalau menaiki kendaraan satu ini jelas kalian pun tidak akan kehujanan atau kepanasan Motor listrik roda 3 ini pun punya tampang mirip banget dengan bajai Dengan satu roda di depan dan dua roda di belakangnya Dikutip dari situs resmi toko salis.com Harga salis nyubalis ini pun bisa tembus dengan harga 45 juta untuk wilayah Jabodetabek Ada dua pilihan untuk warna motor listrik roda 3 ini Yaitu merah glossy dan juga putih Tampang salis nyubalis ini pun terlihat lumayan modern Lomaga yang tersmirip banget seperti motor kapsul yang futuristik Kursi pengendara pun berada di depan sedangkan penumpang berada persis di belakang pengendaranya Layaknya mobil mini, terdapat juga wiper di kaca depan, kaca pintu, kipas angin, dan juga gigi mundur Salis nyubalis pun menggunakan dinamo motor listrik bertenaga 1500W Namun, baterainya masih menggunakan tipe seal lead acid Dengan kapasitas 60V 45Ah Sekali terisi penuh nih motor, listrik roda 3 ini pun sanggup menempuh jarak maksimal 50km Wah lumayan jauh, bukan magenta, sekayaknya kita harus beli nih Sedangkan untuk kecepatan maksimalnya yang dapat ditempuh yaitu 45km per jam Dengan daya angkut salis nyubalis ini mencapai 300kg Bagaimana magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!